hai 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 ketemu lagi diajahmat tutorial video kali ini bunda saya mau membuat tutorial cara membuat masker hijab yang seperti ini dan masker hijab ini kita dua layer ya dan kita buka di sini nah yang depan ini kita pakai karet dan kenapa ini ada diikat diatasnya ini ini karena saya sengaja buatnya lebih panjang yaitu panjangnya ini kalau kita dibuka ini panjangnya yang ini 50 cm nah panjangnya yang ini 50 cm ya dan untuk yang bawahnya ini masing-masing kiri-kanan 40 cm dan kenapa saya lebih panjang sedikit biar meskipun maaf ngomong kepalanya besar ataupun kepalanya kecil tetap masih bisa dipakai dengan kalau misalnya kepalanya lebih kecil kita bisa ikat dan kalau misalnya kepalanya besar bisa dilepasin dan ini masker hijab ini dua layer ya dua lapis nah seperti ini dua lapis seperti ini dan sebenarnya masker dua layer ini bisa kita kasih bolongan di sini ya kalau misalnya sudah terlanjur yang beli masker yang dua layer bisa bolongin sendiri aja disini pakai gunting atau pakai apa untuk menaruh si tisu ya untuk menaruh tisu biar lebih tebal dan kalau misalnya ada yang mau request tolong dong misalnya buatin tutorial cara buat masker yang ada bolongannya ya untuk menaruh si tisu di dalam silahkan komen aja dibawah Insya Allah nanti saya akan buat tutorialnya dan ini masker yang akan saya buat tutorialnya yaitu maskernya yang seperti ini ini dua layer dan ini tidak dibolongin nah seperti ini oke dan masker ini juga lumayan lumayan tebal dan kalau misalnya kita sekarang tes ya Hai sekarang kita tes hai 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 Oke sekarang kita akan tes untuk menu tapi ini dia padam gaya dan Hai dan lumayan tebal satu kedepan ini tidak tembus angin ya masih ada sih masih ada sedikit tebus dan ini tidak kita kasih tisu ya di tengahnya ataupun busa jadi kalau kita tip masih tembus anginnya sedikit ya dan langsung saja kita sekarang ke tutorialnya seperti apa cara buat masker hijab yang seperti ini dan sebelum lanjut ke tutorial videonya enggak ada salahnya untuk yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe like comment dan share dan jika ada pertanyaan silahkan follow Instagram saya at Aidan jadiudin hanap dan follow juga Instagram at Ajaan dan kode spray omet disitu kita selalu aktifkan foto terbaru dari spray Om industri Oke langsung saja kita ke tutorialnya Oke dan sekarang kita sudah siapkan ini katun cpc ya ini motifnya motif bunga dan motif ini kita akan buat untuk masker hijab dan masker hijab itu tidak hanya untuk bahannya saja ya jadi kita harus punya alat yang satu ini yaitu nah alat yang seperti ini dan ini singgirkan dulu dan alat yang seperti ini ini namanya binder dan kalau misalnya kalian beli satu kotak ini ini udah satu perangkat ya jadi udah satu paket dia ada corongnya ada giginya dan ada sepatu sebelahnya nah yang seperti ini nah seperti ini dan sekarang kita akan unboxing aja disini nih kita akan unboxing dan ini harganya juga tidak terlalu mahal kita buka seperti ini di dalamnya oke dan dapat apa aja di dalamnya nah jadi di dalamnya ini kita sudah langsung dapat corongnya ya yaitu corongnya seperti ini jadi corongnya ini seperti ini corongnya ini udah langsung sama si laca-lacanya satu paket udah dipasang dari sananya seperti ini dan disini kita juga dapat sepatu sebelah nih sepatu sebelah yang seperti ini ini tujuh perlapan ya dan sepatu sebelah ini bukan sepatu sebelah yang biasa saya gunakan untuk menjahit bed cover ya dia beda ini sepatu sebelahnya yang seperti ini tuh bisa dilihat nih sepatu sebelahnya seperti ini dia beda bukan bukan sepatu sebelah untuk jahit bed cover ya tapi dia sepatu sebelah yang seperti ini dan disini kita nih dapat giginya juga nih seperti ini terus cara pemasangannya seperti apa oke dan sekarang kita akan cutting dulu untuk ikatan tali hijabnya ya yaitu ini seperti ini nih oke dan ini sudah dipotong teri kecil dan sekarang kita ini akan potong dua aja nah seperti ini dan untuk ikatan tali hijab yang kebelakang kurang lebih 2,5 cm ya ratakan dulu nah seperti ini dan sekarang kita akan memotongnya kurang lebih 2,5 cm ya oke sudah kita potong nih kurang lebih 2,5 cm untuk ikatan si hijabnya kebelakang atau untuk ikatan maskernya ya dan ini kita potong lagi oke ini sudah kita cutting ya ini udah udah ada dua lembar yaitu masing-masing 2,5 cm ya lebarnya nah seperti ini dan ini fungsinya untuk masker yang pakai tali ya kebelakang yang biasa disebut ini masker hijab nah ini talinya sudah kita cutting dan kita singkirkan dulu ke sini oke ini kita sudah ambil ya dua lembar nah dua lembar seperti ini nah seperti ini sama ya dari sini ke sini 22 cm dari sini ke sebelah sini 24 cm dan sekarang kita tinggal menjahitnya seperti apa cara membuat masker hijab ala kajahomet tutorial so ikutin terus videonya sampai dengan selesai ini kita sudah cutting ya tadi yaitu maskernya yang masker limpel yang seperti ini ya yang seperti inilah pokoknya nanti ikutin terus videonya dan tadi di belakang sudah kita tunjukkan cara cutting itu seperti seperti apa yaitu dari sini ke sini 22 cm dan dari sini ke sini 24 cm dan ini talinya tali untuk maskernya sudah kita buat tadi di belakangnya dan sekarang kita tinggal pasang sepatu 2 nih sepatu 2 yang seperti ini kita pasang dulu sepatu 2 oke dimasukkan aja dan ini kita kunci oke sepatu 2 nya sudah terpasang seperti ini ya nih sepatu 2 nya sudah terpasang seperti ini dan sekarang kita tinggal menjahitnya oke dan lanjut sekarang kita tinggal jahit ininya dulu ya yaitu cara jahitnya nah seperti ini ini alas saya jadi ini motifnya sebelah atas ini lalu yang motif yang satunya lagi di aduin ya jadi motif sama motifnya seperti ini nah seperti ini ya jadi ini motif dibawah seperti ini lalu ditiban lagi motif yang dari sebelah atas nah seperti ini jadi seperti ini ya jadi bagian dalamnya ada di sebelah luar dan yang atas juga sebelah dalamnya ada di sebelah luar dan ini bagian motifnya ada di sebelah dalam dua-duanya mungkin paham ya kalau masalah itu dan sekarang kita tinggal jahit sebelah atasnya yaitu yang dari sini ke sini yang 24 cm nya ya oke oke kita jahit dan di sebelah sini juga dijahit oke seperti ini ya dan sekarang kita tinggal balik aja tinggal balik seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini dan kalau dan kalau sudah dibalik kita tinggal jahit aja di sebelah sini dan di sebelah sini oke dan kita jahit lagi di sebelah sini oke dan disini dijahit aja untuk memudahkan cara merimpelnya ya oke dan disini dijahit aja untuk memudahkan cara merimpelnya ya di jahit gitu aja ini sudah jadi ya ini sudah dijahit sekelilingnya ini untuk bagian atas dan ini bagian bawahnya sebelah sini dan ini tinggal dirimpel aja seperti ini dan cara merimpelnya lalu kita rimpel Di bawah ini Kita rimpel nih Kita rimpel satu Seperti ini Lalu ini rimpel yang kedua Seperti ini Dan ini rimpel yang ketiga Jadi seperti ini ya Lalu sebelah lagi Yang sebelah sini juga sama Ini tinggal diikuti aja Dipasin ya Antara sebelah sini dan sebelah sini Disamain biar tidak miring Nanti tepukannya Biar tidak miring Si rimpelnya disama-samakan dulu Lepasnya dimana Nah seperti ini Oke ini sudah kita rimpel Kurang lebih seperti ini ya Jadi kalau misalnya dipakai Dia melar seperti ini Dan ini pinggirnya Yang mengerucut kecil ini Jadi dia bisa nutup nanti Ke sebelah pipi kita ya Nah seperti ini Dan Seperti ini ya Nah seperti ini Sama Dalamnya juga sama Seperti ini Ini seperti ini Oke dan ini Pinggirannya digunting saja Sedikit Diratain aja Sisa bulu-bulunya Nah dan sekarang Kita disini Di pinggiran ininya Atau di pinggiran ini Kiri kanannya ini Kita tinggal pasang tali aja Dan ini Ikatannya sudah kita siapkan Sebelum kita memasang Ikatannya di pinggir ini Terlebih dahulu Kita pasang dulu Yaitu material ini Yang sudah Kita jelaskan tadi Di belakang Yang sudah kita unboxing Dan apa aja dapetnya Yaitu ini si corongnya Dia sudah berikut Dengan si laca-lacanya Sepaket Dan ini si sepatu sebelahnya Dan ini giginya Dan kita akan pasang dulu Di sini Dan ini Sudah selesai ya Buat ininya Dan kita singgirkan dulu Karena sekarang Kita akan memasang Si alat-alat ini Di sini Dan ini harus dibongkar semua Oke dan sekarang Kita akan bongkar Ininya Dan ini sepatu sebelahnya Sudah kita buka Dan sekarang Kita akan membuka Si laca-lacanya ini Biserin aja ke sini Dan Kita tinggal buka Si laca-lacanya ini Ini ada bautnya Kita akan buka Oke ini agak susah juga ya Bukanya Oke ini bautnya Sudah kita copot Dan satu lagi Sebelah sini Dan ini cara buka Bautnya ini juga Lumayan agak keras ya Jadi kalau misalnya Bunda-bunda di rumah Bisa minta tolong Ke si bapaknya Atau langsung Minta tolong Pasangin ke Si tukang servis mesin ya Nah ini Laca-laca ini Kita akan ganti Dengan yang ini Ya Dan giginya ini Kita akan ganti Dengan gigi yang ini Karena dia beda ya Nah untuk Membuka si giginya Kita perlukan obeng Yang lebih kecil Karena dia bautnya Lebih kecil ya Dan cara bongkar Baut ini juga Lumayan agak Susah juga ya Jadi harus Tenaganya kuat Dan harus hati-hati juga Karena takutnya Kita terlalu Keras memukulnya Nanti malah Si Sanggaan Si giginya ini Patah Dan ini Lumayan mahal juga sih Kalau beli Sanggaan Si giginya ini Bisa nyampe Rp150.000 Kalau yang bagus Oke dan ini Persiin Oke dan Ini giginya Akan kita ganti Ya Dan bisa dilihat Kalau gigi yang biasa Beda Ya seperti ini Kalau yang biasa kan dia Satu dua tiga Giginya sama tiga Sama-sama tiga ya Tiga gigi Cuman Kalau yang ini Panjang Pendek Panjang Dan kalau yang ini Pendek Pendek Sama ya Sama ini Sama ini pendek Dan ini Panjang satu Jadi Giginya beda Dan Ini singkirkan saja Dan kita sekarang Tinggal pasang Si giginya itu Disini Oke Si giginya Sudah kita pasang Nah Sudah kita pasang Seperti ini ya Giginya Dan sekarang Kita tinggal pasang Si corongnya ini Dan dia sudah Nyatuh dengan Laca-lacanya Kita tinggal pasang Disini Oke dan sekarang Kita tinggal Pasangnya disini Nah Seperti ini ya Jadi dia sudah langsung Memasang Seperti ini Dan disini Kita tinggal Di baut saja Dan pasang juga Bautnya yang sebelah sini Jadi kalau Masang baut ini Jangan langsung Dikencengin Satu-satu ya Tapi harus Dipasang dulu Baut dua-duanya Baru Kita kencengin Secara bersamaan Oke Sudah kita kencengin Dan Sebelah sini Kita juga kencengin Oke lalu Sekarang Kita tinggal Masang Si Sepatunya disini Diserin Tinggal dipasang Disini Diangkat Sepatunya Nah Dipasang disini Dan ini Tinggal Kencengin Aja Bautnya Disini Oke Pastikan Jarumnya Pas ya Oke dan ini Sudah terpasang Seperti ini ya Sudah terpasang Seperti ini Ini corongnya Dan nanti Kita akan Taruh Bahan Untuk Ikatan talinya Kesini Kesini Dan dia Secara otomatis Nanti Sudah Ngebentuk Sendiri Mengikat Ke pinggirannya Oke Dan langsung Sekarang Kita Tunjukin Cara kerjanya Si corong ini Seperti apa Mudah-mudahan Ini berhasil Oke corongnya Sudah kita pasang Dan cara pemasangannya Sudah kita bahas Di belakang tadi Dan Seperti ini Cara Bentuknya Si corong ini Dan kita Sekarang akan Memasangkan Si bahan Disini Untuk List Maskernya Kita akan Pasang disini Menggunakan Cara memasukkannya Dengan jarum Mau pakai jarum Bentul Ataupun Misalnya Pakai jarum Jahit Mungkin juga bisa Saya sudah siapkan Pakai jarum Jahit aja Dan Cara memasukkannya Itu Dari mulai sini Cara memasukkannya Gampang Dari sini Dimasukkan Kesini Lalu Dimasukkan Kesini Dan langsung Kesini Dan sekarang Kita tinggal Dorong aja Menggunakan Jarum Nah Seperti ini Dan disini Disini Ada lubang Kita dorong Didorong Dan sampai Terlihat disini Ada bahan Dan kalau sudah terlihat Disini ada bahan Kita tinggal Ditunggil aja Nah Pakai jarum Nah Disini Sudah terlihat Dan ini Tinggal Ditarik aja Dan diangkat Si sepatunya Biar si bahannya Lewat dari Sebelah bawah Seperti ini Dan si Bahannya ini Taruh di sebelah sana Saja Kita jatuhkan Kedepan sana ya Oke Sekarang kita akan Tes hasilnya Seperti apa Dan sebelum Kita pasang dulu Si masker yang ini Sebelum kita pasangin Si masker yang disini Sebelumnya kita tes dulu Karena disini Ada setelannya ya Kalau misalnya Si corongnya ini Kurang ke sini Ya Kurang ke sini Kita disini Tinggal dipencet aja Ke sebelah sini Ini contoh Nah jadi Ini fungsinya ya Jadi kalau corongnya Kurang ke depan Kita tinggal tarik ke belakang Kalau misalnya Corongnya terlalu ke depan Kita tinggal Dorong aja ke depan Nih Ke sana ya Seperti ini ya Oke dan sekarang Kita tes dulu Ini corongnya Sudah pas Apa belum ya Oke dan sekarang Kita nyalakan dulu Mesinnya Oke dan Kita tarik aja Ya ke sebelah sini Ini kan Kita tarik aja Ke arah kita Ininya Biar si Corongnya ini Mengarah ke depan Ditentokin aja Dan kita tes Oke ini kurang pas Kita buat ke seperti ini Kita masukin ke semua ya Oke dan sekarang Kita tinggal masukin aja Si masker pinggiran ini ya Ke Corongnya ini Nah seperti ini Diangkat Si sepatunya Si sepatu ini Diangkat Lalu kita masukkan Si pinggiran ininya Dan Ini kita pas-pasin Jangan sampai Listnya ini Nakuk ya Seperti ini Jangan sampai nilep Oke Dan kalau sudah Dipas-pasin Kita tinggal Incep aja Pelan-pelan Dan ini selalu Kita perhatikan ya Kadang Kalau nggak kita perhatikan Tiba-tiba si ininya Melintir ya Nilep gitu lah Intinya nilep Oke Dan ini lumayan tebal Jadi Keras ya Oke Dan ini selalu kita perhatikan Disini Karena dia suka nilep Dan Karena ini masker hijab ya Jadi kita Akan buat dulu talinya Untuk ikatan ke belakang Kita panjangin dulu Kurang lebih 50 cm ya Nah jadi disini Ini diusahakan Perhatikan dipegang Seperti ini Oke Kalau sekiranya Sudah segini nih Kurang lebih Ini 50 cm Nggak saya ukur sih Kurang lebih 50 cm ya Untuk ikatan ke belakangnya Dan Ini sebelah lagi Kita tinggal masukin aja Kesini Dan ini kayaknya kurang ya Oke Kita tambahin lagi Oke Dan jahitan bawahnya juga Lumayan bagus Oke Setelah itu kita Tinggal masukin aja Sebelah sininya Sama kayak tadi Diangkat ininya Si sepatunya sedikit Kalau sudah ini Baru Kita pas pegang aja Pelan-pelan Seperti ini Dan ini bisa Untuk produksi Secara massal ya Dan Kita Ketika saat di rumah Masih bisa Kita produktif Meskipun kita sekarang Lagi di rumah aja Tapi kita produktif Dan ini bisa menjadi Peluang usaha Saat kita di rumah Membuat masker Menggunakan Alat corong Seperti ini Dan Ini bisa kita Terapkan di Usaha bisnis Masker Dan masker ini Sudah jadi Nah seperti ini hasilnya Oke ini Sudah jadi maskernya Dan ini untuk tali ke Belakangnya ya Untuk di Iketin ke Si kerudung bagian luar Dan Ini biasanya Untuk di iketin juga Ke belakang yang putus Dan kalau yang satunya Tali yang ininya Nyambung Yang nyambung Kalau yang bawah sininya Putus Dan untuk panjang ini Untuk panjang ini Kesini Panjangnya ini 50 cm Dan masing-masing Untuk Dari sini Kesini 40 cm Dan yang Sebelah sini Kesini 40 cm Oke bunda Ini maskernya sudah jadi Dan hasilnya seperti ini ya Jadi ini untuk iketan Yang nyambung ini Panjangnya kurang lebih 50 cm Dan untuk yang bawah Ini masing-masing 40 cm 40 cm Sebelah kanan Dan 40 cm Sebelah kirinya Dan Masker hijab ini Ini yang rimpel ya Jadi Nah seperti ini Kalau sudah kita gunakan Ya Dan kita akan coba Seb Nah kesini Dan kalau misalnya Ini kan Memang semaja Dibuatnya lebih panjang Biar Kepala Kecil Maaf Kepala kecil Kepala besar Tetap masuk Jadi Walaupun misalnya Ininya Kepanjangan Disini Tinggal dikitap aja Tinggal diikat aja Di belakang Karena pas kita segini Diikat ya Karena jangan sampai kepentingan Lebih baik kepanjangan Seperti ini diikat dulu Karena beda-beda Kepala mungkin Beda juga aja Mungkin ada kepalanya Yang maaf ngomong Yang besar Ataupun kepalanya yang kecil Dan Seperti ini Masukin Dan Ini diikat di belakang Dan Seperti ini hasilnya Ini dari arah pinggirnya Lumayan rapat Lumayan nutup Lumayan rapat Lumayan nutup ya Ini Sampai tidak ada Silpulasi ya Dan yang sebelah sini juga Lumayan rapat Dan Hasilnya seperti ini Oke Dan Dan Masker dua lapis ini Sekarang kita akan tes ya Kita akan tes Mau pakai lilin Dia masih padam atau enggak Sama sekali ya Enggak tembus Jadi Masker Kain ini Meskipun dari kain Yang dua lapis ya Yang dua layer Ini masih Ini cukup tebal Dan kalau saya niup Anginnya itu Ada sih tembus sedikit ya Tapi kalau kita tes Menggunakan api Dia padam enggak ya Untuk niup api Dia enggak Enggak padam ya Cuman Masih ada sedikit Anginnya Kalau misalnya kita tep pencang Dan masker ini juga Lumayan Cukup efektif Dan Seperti ini hasilnya Oke So Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Selalu support Dengan like Comment Share Dan subscribe Dan bila ada pertanyaan Silahkan follow Instagram saya Disini ya At Aidan Jainudin Hanap Dan follow juga Instagram At aja Ada support Disitu kita selalu update Motif-motif dari Spray Dari berbagai merek Disitu Kita sebut merek Disitu ada merek Esra Ada merek Magenta Ada merek Viena Ada merek Star Ada merek Chatra Dan Masih banyak Yang lainnya Kayak Katun Jepang Ginkgoel Tensel Ginkgoel Sutra Dan Lain-lain Oke Semoga Video ini Bermanfaat tentunya Untuk banyak orang Dan See you next video Bye-bye Sampai jumpa